nikmat mana lagi yang kau dustakan sahabatku ini sudah buahnya gacor harganya juga gacor cuacanya juga gacor sahabatku alhamdulillah ini siap panen pokoknya siap panen sahabatku nah ini besok yang metik seneng banget ini sahabatku pokoknya yang petik seneng tanahnya bersih kopinya merah-merah lebet pokoknya ini metiknya besok sampai gak makan ini sahabatku nah ini bagaimana di tempat sampean untuk di bulan di bulan Juli ini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Jalan Kaji Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat juga dalam keadaan yang selalu berbahagia sahabat tani dan sahabat tutup dimanapun anda berada di video kali ini saya cuma ingin sedikit berbagi informasi mengenai kegiatan saya pada hari ini sahabatku kegiatan hari ini saya cuma melakukan pengontrolan kebun sahabatku pengontrolan kebun kira-kira sudah siap panen lagi atau belum dan ini Alhamdulillah sahabatku kondisi buahnya sudah merah-merah seperti ini siap untuk dipanen ini sahabatku ini keadaannya Alhamdulillah sudah mepul dan kalau yang sudah seperti ini kayaknya bisa langsung habis ini sahabatku Alhamdulillah tapi masih ada juga yang seperti ini sahabatku nah ini bagaimana ini kalau di tempat sampan kira-kira yang seperti ini ini bisa diambil semua atau tidak sahabatku nah ini silahkan di komen-komen sahabatku apakah siap dihabiskan atau diambil kira-kira apa yang diambil yang merah saja menurut sampan bagaimana keadaan buahnya Alhamdulillah sudah ajak pulang ini sahabatku semangat-semangat dan sedikit info harga sahabatku kemarin sore saya sempat jual sedikit kopi kering harganya tembus 73 ribu sahabatku di tempat sayang harganya 73 ribu bagaimana dengan di tempat sampean nah ini sahabatku sepertinya siap panen ini sahabatku siap panen mantap mantap 73 ribu dibikin sedikit kering gilingannya yang bersih insyaallah tembus 75 sahabatku ini keadaan kopinya ini sahabatku buahnya Alhamdulillah jangan dilihat bentuknya sahabatku sampaian jangan dilihat bentuk rantingnya kalau bentuk rantingnya ya seperti yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya kalau ngomongin soal bentuk tapi saya gak ada ganteng-gantengnya sahabatku ini karena saya tani kopi itu yang penting buahnya gembel ganteng penampilannya boleh tapi lebih penting itu buahnya gembel sahabatku nah ini siap panen sahabatku siap panen kita keliling lagi sedikit ke sini sahabatku ini ceritanya saya sedikit agak pamer pamer buah ini sahabatku ini dan ini sembari ngeliat-ngeliat buah kopi sahabatku saya mau sedikit berbagi ilmu lah berbagi ilmu atau berbagi info sahabatku kalau sampai menonton video saya ini nampak daun-daun kopi itu kurang subur sahabatku ini akan sedikit saya jelaskan kenapa daun-daun kopi ini banyak yang berwarna kuning kurang subur sahabatku karena di kebun yang saya videokan ini sampai di bulan Juli saat ini belum saya lakukan pemupukan sahabatku satu sendok pun belum saya pupuk sahabatku membuat daun-daun dan ranting-ranting itu pada stres sahabatku kalau bahasa saya itu stres kabut temen buah sahabatku ini wisto jati komeni kalau bentuknya jangan di komeni sahabatku sampai komen saja buahnya ini siap panen sahabatku siap panen Alhamdulillah siap panen ada yang bilang ngerut sahabatku ngerut ngerut itu kalau bahasa kampung saya ngerut itu maksudnya sekali panen habis itu ngerut ini linggapura sudah pada meletak meletak pecah untungnya tidak ada hujan kalau ini ada hujan sudah turun duluan kalau linggapura nah ini seperti ini sahabatku Alhamdulillah pokoknya Alhamdulillah terus kemana saja kamera saya ini jalan Alhamdulillah kita lihat ke sini juga seperti ini Alhamdulillah nah ini 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 kalau kita sebagai seorang muslim itu kalau masih juga mengeluh berarti tidak mengingat di Al-Quran itu surat Ar-Rahman nikmat mana lagi yang kau dustakan sahabatku ini sudah buahnya gacor harganya juga gacor cuacanya juga gacor sahabatku Alhamdulillah ini siap panen pokoknya siap panen sahabatku nah ini yes ini besok yang petik seneng banget ini sahabatku pokoknya yang petik seneng tanahnya bersih kopinya merah-merah lebet yes pokoknya ini metiknya besok sampai tidak makan ini sahabatku nah ini bagaimana di tempat sampean untuk di bulan di bulan Juli ini itu sahabatku lancurannya yang kemarin tidak sempat diambil biar sahabatku biar ini 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 semua yang saya praktekkan itu persis seperti apa yang saya bagikan di video-video saya sahabatku teori-teori teori yang saya praktekkan itu persis seperti apa yang saya bagikan di video-video saya kalau sampean memang sempat nonton video saya yang sifatnya tutorial nah ini dibiak isinya kopi sahabatku dibiak dibiak itu apa bahasa indonesia oh dibuka dibuka isinya kopi kalau kita berobos berobos sedikit kopi sahabatku kopi ini kopi saya tidak bohong ini isinya kopi sahabatku kita berobos sedikit lagi kopi lagi sahabatku 7373 per kilo sahabatku bayangkan saja ini sahabatku sampai mau rodok panas juga tidak apa-apa sahabatku rodok panas melihat buah saya buah kopi saya itu rodok panas tidak apa-apa tapi kalau panas nya itu harus dibawa ke arah yang positif maksudnya ah itu calon kaji saja bisa saya harus bisa seperti itu maksudnya itu panas yang positif sahabatku ini sampan mau bilang alah paling dipilih yang gembel-gembel yang di video monggo tidak apa-apa sahabatku tapi saya ini ini nanti insyaallah no skip ini sahabatku videonya no skip pokoknya tak upload apa adanya ini copy semua isinya sahabatku tuh nih no skip pokoknya nanti kita upload semua ini nanti kalau di tempat sampean itu musimnya sudah rampung di kampung saya masih rame sahabatku nah buat sampean yang biasa metik kalau di kebun sampean sudah selesai silahkan datang ke kampung saya masih banyak pekerjaan metik copy no skip pokoknya ini nanti sahabatku upload semua mau yang gembel mau yang enggak ini upload semua nanti enggak tak pilih-pilih ini sahabatku silahkan di komen ini ini silahkan sampean komen ini kopi saya saya mau maju dikit kopi sampai kayak gini loh kopi sahabatku ini tak putar kesini sedikit pokoknya tanpa skip ini sampean biar percaya sampai gelesep gelesep oke sahabatani dan sahabat youtube dimanapun anda berada mungkin itu saja video pamer saya di kesempatan kali ini mudah-mudahan pamer saya ini membuat sampean tambah semangat untuk merawat kebun kopi mumpung harganya lagi mahal tapi ya enggak boleh enggak boleh menggunakan aja mumpung mahal enggak mahal rawat kopinya dengan baik jadi saat harga naik seperti ini sampean enggak getun kalau yang kemarin kungku-kungku kopinya enggak buah terus sekarang harganya mahal sampean betun nah itu enggak boleh yang seperti itu mahal enggak mahal pokoknya kebun harus dikerjain dengan baik supaya buahnya gembel nah ini sahabatku tuh kopi semua ini pokoknya sampean yang enggak biasa ngeliat kopi gembel kalau ngeliat kopi saya waduh mumet nah ini sahabatku buah kopi semua sampai ke belakang rumah orang ini buah semua isinya nih sahabatku itu dapurnya orang tuh tuh orangnya tuh kopi semua tapi yang disebelah sini belum pada merah sahabatku karena sedikit agak bau-bau bumbu dapur ini kopi semua no skip no skip ini videonya no skip oke sahabatku sampai disini dulu videonya salam tani salam sukses salam bahagia selalu berbahagia walaupun menjadi petani tak muter dulu kesini selalu berbahagia walaupun menjadi petani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati